Assalamualaikum Bu Ya Saya mau bertanya Beberapa bulan yang lalu Saya mendengar kajian Bahwa Salat yang pernah kita tinggalkan Harus diganti Dengan salat wajib, salat fardu Yang pernah kita tinggalkan harus diganti Wajib itu hukumnya Lalu bagaimana hukumnya Dan katanya Kalau misalnya belum diganti Salat sunat kita Bagaimana salat sunat kita seperti doha, tahajud Itu bagaimana hukumnya Baik Ada seorang hamba Punya hutang salat Artinya punya hutang salat Dia pernah meninggalkan salat Di masa lalunya Anggap saja tadi sang preman yang tobat tadi Yang jelas ahli surga dia selesai Cuman Ya proses dong membersihkan Yang punya hutang kan dibayar Kepada manusia aja dibayar kok Jangan hutang-hutang hijrah nanti Hutang kepada manusia gak dibayar Enggak Tetap hutang kepada tetangga bayar Insya Allah pak Nanti kalau saya dapat rezeki saya bayar Harus gitu dong Hutang kepada manusia harus dibayar Jangan hutang-hutang saya sudah ikut jamaah hijrah Berarti hutang saya bebas ya Oh enggak Tak begitu Harus bayari dong hutangnya Kepada manusia dibayari Kepada Allah juga harus dibayar Bayar Tapi bayarnya ringan Karena imannya sudah nyambung Jadi sholat Enggak takut dia Dinikmati hijrah dia Lalu bagaimana Apakah boleh saya melakukan sholat sunnah Sementara saya masih punya hutang Sholat fardu Mungkin begitu simple pertanyaannya Jawabannya adalah Dilihat dulu dong Kalau Sholat fardu yang pernah kita tinggalkan Yang jelas sholat fardu yang pernah kita tinggalkan Harus dibayar Kalau sholat fardu yang kita tinggalkan Itu dalam keadaan kita punya udhur Kekenyangan tidur lima hari misalnya Punya hutang sholat lima hari Berarti dia meninggalkan sholat Karena udhur Karena tidur adalah udhur Maka Atau Ya pokoknya Lupa Buat jahat Al-Quran Sangin kusuknya dua hari dua malam Gak sadar Masya Allah Lupa yang halal ya Bukan lupa main dadu Bukan lupa halal Lupa halal Itu termasuk udhur Jadi kalau anda lupa Lalu meninggalkan sholat Tidak dosa Misalnya anda lagi Masya Allah Lagi mengabdi kepada ibu Sangin sibuknya Lupa Ya Allah Sholat duhur ketinggalan Tidak dosa Tapi wajib Dibayar Bayarnya bagaimana Karena waktu anda meninggalkan sholat tersebut Bukan karena kurang ajar kepada Allah Maka bayar utangnya bebas Anda boleh bayar sekarang Besok lusa dan seterusnya Pokoknya sebelum mati dibayar Sebentar Kemudian Bolehkan dia melakukan sholat sunnah Sangat boleh Sangat boleh Sangat boleh Cuman sebaiknya Utangnya bayarin dulu Tapi Jika yang kedua Utangnya karena bandel Kenapa kamu buat sholat Gak mau Kenapa kamu Wah ini serem banget tuh Wah ini Kalau dia meninggalkan sholat karena bandel Maka Membayarnya Hendaknya dibayar kontan Setelah tobat Dibayar terus Cuman kata sebagian yang hijrah Waduh Buya Sepuluh tahun Kalau begitu Sudahlah Cicil 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 Boleh Jadi aslinya Yang malah meninggalkannya Karena bandel Harus dibayar kontan Cuman kalau keberatan Ya sudah dicicil saja Sesaat ya Nyantai-nyantai Kalau dipaksa pakai fikir ini Balik lagi Masa dua hari dua malam Saya harus gini begini Oh sholat Sholat lima empat waktu saja Sudah bungkok saya Suruh sepuluh tahun mengkodok Dalam dua hari Wah ini Marah sama ustaznya nanti Jadi Ternyata ada kemudahan Karena orang tersebut Dianggap baru Dan lemah Maka Dicicil saja Gak apa-apa Yang penting Anda Harus niat untuk mengkodok Cuman harus faham Sholat subuh Tidak harus dikodok Waktu subuh Boleh anda kodok Sore hari Sholat ashar Boleh anda kodok malam hari Cuman bagi siapapun Yang Kodoknya Utangnya bertahun-tahun Paling enak Begini saja caranya Mulai tahun ini 2018 1439 Jadi Setiap habis sholat Anda sholat lagi Nanti pas Seri 2028 Kebayar semuanya Jadi setiap habis sholat Sholat lagi Atau kalau pengen cepat Ya dua kalilah Kan begitu ya Kalau dua kali Berarti kan jadi Kepotong lagi Jadi setiap habis sholat duhur Sholat lagi Habis sholat ashar Sholat lagi Habis sholat maghrib Sholat lagi Sholat kodok Boleh dilakukan Kapan saja Tidak ada haram Tidak ada waktu haram Untuk sholat kodok Tawabat itu indah Jangan sampai Tawabat itu dibikin capek Pak Toh punya Tatoh Saya lanjutkan Tatoh Punya Tatoh gimana Tidak usah dihilangin Sebab Tatoh baru dihilangin Kalau mau di syarat 5 Apa itu Waktu masangnya itu bandel Saya pengen lawan Yang kedua adalah Waktu masangnya sudah dewasa Yang ketiga adalah Waktu masangnya Dia ngerti ilmunya Yang keempat Belum tertutup kulit Kalau sudah tertutup kulit Tidak wajib dihilangkan Yang kelima Tidak ada manfaatnya Kesimpulannya Dari lima tersebut Tatoh tidak usah dihilangkan Aduh bu ya Gimana ini saya Tatoan Kalau jadi Ustaz gimana Oh bagus Mantan preman saja Bisa jadi Ustaz Apalagi santri Yang bertahun-tahun Tidak bisa jadi Ustaz Bagaimana Apa-apa kelihatan begini Kelihatan Tato Allah Sallu'ala Muhammad Tato Gambar naga Biar jadi Tato Sekarang orang Monde bertahun-tahun Tidak mau jadi Ustaz Hebat Tidak wajib Makanya ada sebagian Tobat Ada satu Tato Satu preman Mau Tobat Sama Ustaznya suruh nyetrika Ya memang setrika Siapa yang nyuruh nyetrika Boleh Itu haram Nyetrika Pernah dengar setrika Saya pernah dengar Saya melihat Kenapa tangan buka itu Ustaz setrika Ustaz yang nyuruh Waduh Ustaz Muda yang repot Suruh setrika Innalillah Memang sudah menghapus Biarkan dengan itu semuanya Terlalu besar Berdepan Garuda Belakang kubu-kubu Gabarnya bu ya Tidak apa-apa Sudah Yang penting Tidak boleh bangga Dengan maksiat Semoga Allah Mengampuni semuanya Apa tadi Pertanyaan apa tadi Solat Baik Solat Terima kasih Sub indo by broth3rmax